Halo kawan Son & Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Sekarang saya kembali lagi di Blackstone Garage, Jakarta. Nah, mau tau nggak kita ngapain di sini? Nah, ini dong. Ini kan Blackstone Garage ini tempat biasa kita kolaborasi, bikin event. Terakhir kita bikin event bareng pengepul mobil. Car Audio Endurance Battle nih. Eventnya mantap, sukses. Nah, sekarang kita bikin lagi nih event. Nah, masih kaitannya sama audio. Ini di akhir tahun, pastinya ada banyak promo ya. Dan kita mau adakan Car Audio Bazaar Year End Sale 2022. Kita gandeng grup audio workshop, grup importer audio terbesar di Indonesia. Nah, dengan berbagai merek high-end-nya, kita adain di sini nih. Tuh, ya. Nah, mantap nih. Barang-barang yang qualified, yang seri-seri tertentu yang nggak didapat di toko-toko ada di sini. Plus-nya lagi, tau nggak, Bi, apa? Tau, Tepuk. Harganya miring banget. Nah, yuk kita langsung temuin nih. Ya, orangnya di sini. Tau, 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 Tau. Tuh, sit, nah, mas Warul, lagi, wih, baru dateng udah, eh, sorry mas, gerebek nih, pasang dulu, Mas Warul, mau nanya dulu nih, ini barusan ditulis sold out, betul mas, ini apa tuh nih, ini produk apa nih, ini prosesor kita yang pure prosesor mas, PXE X09, pure prosesor gimana tuh maksudnya, ya jadi dia bukan DSPM, jadi hanya DSP aja, oh DSP aja ya, oke, dan kebetulan ini sudah laku terjual mas, waduh laku, oke, mas Warul, mas Warul kan dari Alpine nih, ya betul, Boleh ya, mewakili merek lain yang ada di sini, kan masih di bawah naungan audio workshop juga ya, betul, oke, ini kita sound and machine gandeng audio workshop, ya untuk bikin event ini, nah, gimana nih mas, ada apa aja sih di event ini, boleh dijelasin dong ke kawan sound and machine? Oke mas, jadi di event kali ini, ya mungkin bertajuk year end sale gitu ya, year end sale ya, akhir tahun nih, betul, jadi disini dari PT audio workshop, dan kebetulan, di PT audio workshop itu kan menjual banyak brand tuh mas, gak cuman Alpine aja, nah ya, jadi ada domination, ada audison, ya ada audison, audison ini dari itali ya, betul, dari itali, terus ada perdam juga, ada produk perdam, perdam, itu dari, ya, zero ya, zero solution, zero solution, oke, dari Rusia ya, kalau masalah, ya, Rusia, betul, oke, apa lagi, terus, Alpine sendiri, dari mana nih, kalau Alpine, dia masih lisensi Jepang, mas, lisensi Jepang ya, betul, Alpine sih udah lama mereknya di sini ya, iya, pasti, oke, audison itali, ada satu kayaknya ya, yang itali juga ya, ada, oh, kalau Hertz ada di dalam, oh, Hertz, Hertz sama, vokal, vokal ada juga, wah, vokal nih, vokal dari Perancis ya, iya, oke, nah, mas, ini, memang gimana sih ini, barang-barang yang dijual ini, memang, memang kelebihan stok, atau gimana mas? oke, jadi gini mas, oke, karena ini kan, ee, kita jadi ada beberapa barang yang, ketika, itu kita pernah pakai ini mas, pernah pakai, gimana tuh? jadi, pernah, ee, ketika kita pameran, di gias, pameran, oh, iya, ikutan gias, ada yang, kelas EMS juga, oke, jadi kita jual, di sini, ya, kita jual dengan harga, diskon, besar, oh, jadi ini barangnya ex-pameran ya, betul, ex-pameran ya, kan di tahun 2002, 2002 ini kan, di warship, ikutan, apa tadi, EMS ya, EMS, 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 dan gias, EMS, dan gias, yang terakhir, oke, pertama terakhir di Endurance Battle nih, iya, jadi sponsor juga, ya, oke, siap, oke, jadi ini yang ex-pameran, betul, oke, jadi, dengan kita jual harga murah, bukan berarti ini barangnya gak bagus, oke, kita menjual barang-barang karena ini bekas pameran, artinya ya mungkin ada sedikit lecet lah, ada sedikit cacat, oh, secara fisik aja mungkin ya, betul, tapi secara fungsinya, oh, bagus mas, 100% dijamin, dijamin, 100%? siap, ada garansinya juga? garansi mas, tetap, berapa lama? pokoknya setahun masih kita kasih garansi, Masih berani? Setahun, Mas. Iya. Setahun loh. Jadi, ini diskonnya sampai dengan berapa persen? Ada yang, ya pokoknya up 30-50 persen. 30-50 persen. X pameran, ya paling lecet-lecet aja ya. Atau karbusnya aja yang udah nggak bagus ya. Tapi, secara fungsi masih normal 100 persen. Betul. Garansi sampai setahun? Iya. Wah, gila. Setahun garansi. Wih, luar biasa loh. Ini ada spekernya nih. Oke. Contoh apa? Ini yang Audison tadi, Itali. Betul. Oke. Oke. Jadi, ada apa aja? Ada speaker. Oke, ini ada Audison speaker. Audison speaker. Lalu, untuk Alpine ada, ini UTX series. UTX. Ada prosesor. Prosesor. Lalu untuk... Ini speaker nih, Domination. Domination, betul. Ini body. Body. Ya, seperti ini ya. Wih. Mungkin bisa di... Ini, Bi? Ya. Wah, gila. Ini merek Indonesia ya. Betul, ini brand lokal kita. Brand lokalnya nih, Domination Audio. Dan ini... Wah, gila. Mas, coba boleh dikasih lihat. Ini keren banget ini speaker ini. Coba, lihat nih. Wah. Gila. Ini yang premium punya ya. Iya. Mahal nih, Pak Ciar. Harganya... Waduh, aku mesti... Ada di price list? Ada. Udah pasti ada, dong. Atau ini yang lagi promo? Sebentar aku coba lihat dulu nih. Wah, ini. Kemana-mana ya. Oh, kebetulan kalau ini gak ada. Yang promo nih, Mas. Oh, yang promo mana? Oh, power amplifier. Betul, 450 Mk4. Buddy 450 Mk4. Ini power favorit nih. Di toko audio biasanya banyak yang ngincer nih. Saya pun udah punya satu. Cuma memang belum dipasang. Kita lihat tampilannya, Mas. Secara tampilan, Mas lihat. Yang lecet gimana? Gak ada sih. Gak ada dikit aja gak? Iya, makanya saya bilang. Oke. Jadi ini yang bekas dipamerkan. Demo ya? X-Demo. X-Demo. Oh, oke. Lalu ada ini, apa? Peredam? Ya, ini peredam. Ya, ini hanya sebagian kecil aja yang kita pajangnya peredam. Oke. Di dalam store kita ada zero-nya. Iya. Biasanya itu ada paket ya, Mas. Kalau biasanya ada paket audio, udah tambah peredam? Atau udah include peredam? Kalau di sini, paling hanya peredam aja yang kita bikin paketnya. Hanya peredam aja? Betul. Kalau untuk audionya, ya kita jual satuan seperti itu. Jual satuan, nah makanya. Oh, sorry. Kalau ngomong-ngomong paket, Benar, Mas Anto. Saya lupa. Gimana tuh? Gimana? Kalau untuk paket, kita ada paket bus, Mas. Bus? Bus system. Oh, merek baru nih? Ya, sebenarnya sih udah berapa tahun yang lalu ya. Udah berapa tahun yang lalu? Cuman di sini kita pamerkan, kita pasang di mobil Xpander Cross. Ini ada mobil demo. Ya, dua mobil demo Mitsubishi Xpander Cross. Sama satu tuh, mobil yang udah di video sebelumnya udah sering tayang tuh. Mitsubishi Mirats. Betul. Nah, ini mobil yang sudah pasang peredam. Nah, kalau di mobil Xpander ini, kita pasang boost system. Jadi sebenarnya kalau yang boost system itu, dia ada yang bisa buat Toyota. Toyota? Plug and Play. Ada juga yang buat di mobil Xpander. Nah, cuman kalau mobil Xpander ini, kita belum tahu ya, rilisnya tuh kapan ya? Oke, coming soon ya, Mas. Betul. Jadi yang sudah rilis itu sebenarnya yang buat Toyota, Mas. Yang udah ready, boost for Toyota. Betul. Buat Toyota apa aja, Mas? Boleh disebutin? Fortuner, Innova. Fortuner, Innova. Berarti tinggal plug and play, replacement aja ya? Betul, betul. Udah nggak perlu ubah dudukan? Oh, nggak perlu. Jadi pakai housing yang lama ya? Pokoknya kitnya sudah pas lah. Oke. Nah, bisa kita lihat, Mas. Ini mobilnya. Nah, ini punya mobilnya? Oke. Wah, ini Mas. Nah, ini sepertinya udah kasih peredam nih, Mas. Pintunya lumayan berat ya? Pintunya lumayan berat? Betul. Cuman kita tidak bisa kasih lihat di sini ya. Mesti kita bongkar gitu. Oh, oke. Siap, siap. Yang pasti ini sudah pakai boost system, Mas. Boost system, ya? Betul. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang penasaran, dari kawan Sony Machine, mau coba dengar, silahkan bisa datang. Kalau nggak sempat hari ini datang, bisa datang ke Audio Workshop, Mas. Audio Workshop? Nah, juga di sini ya, ini kan Alpine Store. Betul. Ya, Alpine Store di Blackstone Garage, Hangjebat. Nah, di sini juga ada produk demo ya. Oh, sebentar, Mas. Sebentar, Mas. Ngomong-ngomong masalah peredam nih. Gimana nih? Mobil Mas Anto kan udah pakai peredam nih. Udah. Nah, saya pengen tahu nih. Oh, oke. Kelebihan mobil setelah dipasang peredam gimana, Mas? Oh, gitu. Betul. Pertama saya kasih lihat dulu ya. Oke, kasih lihat. Kasih lihat dulu. Soalnya saya penasaran, kadang ada orang, apa sih kelebihannya kalau mobil pasang peredam? Iya, di video sebelumnya nih, sebenarnya di ini, roda Mas Bintaro tuh, gerebek bengkel dia, nggak sengaja ditawarin peredam, akhirnya malah pasang. Oh, iya. Gimana? Harusnya syuting gerebek bengkel, malah jadi pasang peredam. Siap. Nih, kebetulan ini udah jadi, Oke. Ini jadi demo ya, jadi mobil demo selain Expander. Oke. Kebetulan dua-duanya Mitsubishi. Oh, ini pakai berapa mili, Mas? Kalau boleh tahu. Ini 1,5 mili. Oh, 1,5. 1,5 mili dan, benar-benar berasa banget. Jadi selama ini, perbedaannya, dari kami tuh cuma review, Oke, soal peredam, peredam keunggulannya gini, kelebihannya gini, tapi begitu pasang sendiri, itu berasa banget bedanya, Mas. Berarti setelah pasang, baru merasakan perbedaannya. Padahal ini speaker-nya masih standar. Betul. Ya, jadi yang, nih, kasih mau nih dikit ya, yang saya rasain, begitu pasang peredam, itu tuh suara lebih padat gitu. Suara speaker gitu. Jadi, kayaknya dia lebih rigid ya, posisi speaker-nya, dan nggak ada pantulan gitu. Kalau, kalau pakai peredam ini kan, apa ya, kita tuh ada yang dihambat ya, hambatan suara tuh, ada pembatasnya lagi gitu. Nah, ini sih, berasa banget, worth it. Apalagi, pasangnya ini, produk dari Zero. Zero solution, ya peredam Zero tuh yang, dia berbahannya beda ya mas ya? Bahannya ini butil rubber, ya butil rubber, dan buat saya ini peredam terbaik lah, gitu, karena saya udah saksikan sendiri, ya, itu bahannya itu bisa dikunyah, artinya food grade kan? Oh, dan katanya sudah tersertifikasi ya? Tersertifikasi mas, jadi aman, jadi kalau peredam zaman dulu kan mungkin, bahannya asfal, dan itu kan, bahaya buat, kesehatan, ya buat pernafasan, apalagi ini di kabin mobil. Nah, kalau ini bahannya butil rubber, ya, food grade, dan saya udah coba sendiri, ini gak rekayasa, bener-bener manfaat banget pasang peredam. Nah, saya masih tahap yang basic dulu mas, mas Varul, artinya apa, tahap basic tuh cukup pasang, di pintu depan kiri kanan. Oke, ini luar dalam atau bagian luar aja mas? Luar dalam. Oh, luar dalam. Luar dalam. Iya, jadi dua lapis ini, luar dalam, jadi, pintu depan kiri kanan, ya masing-masing pintu, kalau untuk mobil kecil seperti ini, tiga lembar. Jadi, pasang total enam lembar, untuk dua pintu, depan kiri dan kanan. Nah, berikutnya, saya kayaknya mau pasang lagi. Oh gitu? Pasang lagi buat pintu belakang, pengen nyoba. Jadi kayak kena racun ya mas? Iya, kena racun loh, jadi pengen nambah lagi, nambah lagi. Waduh, audio sih memang gila ini loh. Gitu kan? Pengen nambah, selanjutnya pintu belakang, terus pengen nambah juga atap. platform maksud saya. Kalau buat mobil-mobil LCG-C gitu kan, kita pas berkendara hujan, berisik hujannya tuh berisik banget. Kedengeran banget. Ini bukan LCG sih, tapi berasa juga gitu. Begitu, jadi kayak, memang peredam nih penting, dibutuhkan buat, di mobil, dan itu kan pengaruh ke berkendara juga, kenyamanan berkendara, apalagi yang pengen akustik di kabin lebih baik ya. Lebih enak ya, soalnya lebih bagus ya. Oke, sekarang kita ke dalam mas. Oke, nah saya pengen ini, pengen ngasih tau juga kawan San Mesin, ini kan selain di luar nih, digelar tenda, ya kita ke audio bazar, di dalam juga nih, ada apa ya mas. Saya pengen ngasih tau dulu. Silahkan dong, Tuan Rumah. Oke, gini mas, selamat datang lagi ya mas. Selamat datang kembali di store Alpine ya mas ya. Mungkin sebelumnya udah pernah kesini kan. Suaranya boleh dikecilin mungkin. Saya kecilin dulu. Oke, jelaskan singkat nih mas, apa aja nih. Oke, singkat ya. Ini kayak ada produk baru ya Alpine ya. Betul mas. Wah, nanti boleh dijelasin ya. Ya, jadi kita, jadi saya coba jelaskan dulu satu persatu, disini ada display, ketika kita masuk store Alpine, yang kita temukan pertama adalah, ini untuk speaker vocal. Vocal? Betul, jadi tipe slide fiber ya. Oh yang baru ya, kita udah pernah review, langsung sama Pak Wahyu Tanuwijaya. Ya, ini slide fiber. Oke, jadi, sama ya kiri kanan kan? Sama kiri kanan gitu. Ini slide fiber ini. Guys, ini materialnya slide fiber. Betul, betul. Material daur ulang. Betul. beda sendiri. Dia masih asli buatan Prancis nih. Betul. Ya, betul. Lalu setelah itu, ya di sini ada, sorry mas, ada display-displaynya yang lain. Oh, Alpine dong. Ada Alpine, terus ada vocal inside juga. Oh ini ada boost ya? Apa nih mas? Boleh lihat? Kalau ini boleh. Ini Twitter nih. Oh ini nih. Oh ini boost yang tadi nih, yang tadi dibahas nih. Ya, yang di depan. Ini Twitter? Itu Twitter. Oh Twitter. Jadi boost itu kan, dia terdiri Twitter, terus ada, untuk bagian depan, ada mid-buzznya aja, terus untuk pintu bagian belakang, ada coaxial. Oh gitu. Oke. Coaxial, jadi Twitternya itu menyatu dengan speakernya ya, karena buat pintu belakang. Oke. Ya terus, ya terus ini ada hertz juga, ada hertz. Iya, jadi ada power hertz. Di power itu yang ini ya, yang kecil powernya itu kan? Boleh lihat mas? Boleh. Ini yang 4 channel, lalu yang di atas ada yang monoblock. Ini kayaknya udah pernah kita bahas nih, ada di, kalau kalian lihat di video-video kami sebelumnya nih, ya waktu ini kita bahas, soalnya udah langsung barangnya, belum buka dus ini, dusnya kayak gini, dan ini power yang, apa ya, kecil tapi tanaganya badak nih. kecil-kecil tapi rawit ya maksudnya? Kecil-kecil tapi rawit gitu ya, jadi keuntungan adalah, kita ini gak makan tempat, ya kita ini berarti kalau power kayak gini, bisa taruhnya di bawah dashboard. Di bawah jok juga bisa? Di bawah jok juga bisa, ya kan gak perlu, paling bikin dudukan aja kali ya. Jadi bagasi masih berfungsi dengan normal gitu ya. Nah sekarang kan yang lagi banyak kayak gitu, OEM style. Iya. Ya kan, orang udah males bikin box, gede-gede ngapain, nah ini aja lihat tuh, perangkat nih kayak apa, ini tadi power, terus speaker udah compact semua, ya udah gak makan tempat, processor pun juga udah dimensinya kecil-kecil semua, ya jadi udah gak zaman lagi kayak bikin box gede-gede ya, kecuali memang tujuan khusus ya buat kompetisi. ini yang kita obrolin adalah buat harian maksudnya, jadi OEM style, daily use, tidak mengorbankan akomodasi kabin, gitu ya. Oke mas, lanjut lagi dong, apalagi ini ada produk-produk, ini kayak produk baru mas ya, Alpine status ya? ya itu nanti saya jelaskan. Oh gitu oke boleh, jadi kita lihat yang display-display dulu nih ya, yang menyalah ya, nah kalau ini, ini display yang nyalahnya ya dari kita, cuman, coming soon? betul, jadi sebenarnya disini akan kita taruh speaker Alpine yang sudah high res, baru, itu cuman memang barangnya belum masuk mas. Oh oke, ini buat, sebenarnya sorry saya kasih bocoran nih, sebenarnya barangnya sudah masuk, cuman sedikit, dan itu pun langsung habis terjual, wah makanya kita gak ada kesempatan buat pasang disini, hahaha, gak sampai yang buat displaynya diborong, gokil bener ya, ini ya, atusiasnya setinggi itu ya? betul, oke, jadi ya masih bagus lah atusias. Oke mas, ini jadi kapan ada lagi, 2023 pasti ada dong? 2023 ada. dipastikan ada ya, ada. apa sih kelebihan mas, HDZ ini? jadi ini sudah high res mas, sudah high res? sudah high res, betul, nah nanti makanya, nanti akan berkaitan dengan, barang baru yang ini. ah ya baru ini ya, jadi bukan Alpine F1 status. ah ya mas Raffli coba bisa dikasih lihat ini mas, nah nanti berkaitan dengan ini mas, spek yang tadi saya bilang. nah ini baru nih, jadi, iya, kalau yang sebelumnya launch itu kan yang Alpine F1 status, betul, kita udah pernah review tuh, betul, itu generasi ketiga ya, iya, harus beli satu paket, betul, berapa hari ya? 30 ribu dolar. waduh, betul, pokoknya kalau rupiahnya nih ya, saya diberikan rupiahnya, 500 juta 500 ribu rupiah. 500 juta ya, seharga Innova Xenix, nah ini cuma dapat, tanda kutip, cuma dapat Alpine F1 status, tapi satu paket ya mas? satu paket, betul. ya ada apa, subwoofer, subwoofer, speaker, ya kan speaker depan, mid-bust nya, terus dapat mid-range, mid-range, Twitter, sama di AP nya sudah dapat, digital audio player nya dapat, betul, head unit juga ada ya? ya head unit sudah dapat juga, sudah dapat juga, head unit sebagai controller aja sih, controller, sama ya prosesor, amplifier dapat dua set, itu ini ya, yang head unitnya yang ciri khasnya diagirin button, betul, legend banget itu, oke, jadi sedikit mas, itu F1 status itu, terbatas di produksi nya atau gimana sih? sebenarnya kita buy order aja sih ya, maksudnya artinya, betul, jadi ketika ada customer yang mau membeli, atau misal dari dealer ada customer yang, oh saya mau nih, tapi disana sebenarnya sudah ready mas, cuman kita menunggu dari customer yang mau order, dan ya harus ya DP dulu gitu, jadi ini gak ready stop, jadi hanya buat yang serius aja, betul, yang paham dan serius, denger-denger gak bisa didapetin di semua dealer ya, betul, hanya tertentu aja ya, dealer-dealer tertentu, dealer yang apa tuh, ada kategorinya, kalau kategori, sebenarnya sih dari, X-Store ya, kayaknya pernah denger tuh, yang Alpine X-Store, yang Alpine X-Store, dan memang dari pihak Alpine sendiri, mereka membatasi, artinya di Indonesia itu, hanya berlaku untuk lima dealer aja, yang bisa menjual, lepon status, berarti termasuk limited ya, sangat limited, berarti nih, ini kan di sini, di Blackstone Garage, Alpine X-Store nih, kalau ini kan sifatnya, kita sih hanya menjual, sebenarnya semuanya produk ada di sini, ini showroom-nya, betul, jadi kita tuh hanya menjual barang aja, untuk pemasangannya, kita tetap arahkan, ke dealer, jadi di sini etalase-nya, jadi kalau saya mau tahu, line up Alpine, yang terbaru, bisa berkunjung langsung ke sini ya, Blackstone Garage, di Hang Jebat Bayan, nomor 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, nih yang terbaru 2 ini, saya baru lihat nih, sekarang nih, Alpine status, berarti terus juga ada, merek saudaranya lah ya, saudaranya Alpine di bawah di workshop ya, ada Vokal, Hurt juga ya, Audison tadi juga ada, termasuk Domination, yang brand lokal kita ada, oke, jadi sini etalase-nya, showroom-nya, silahkan mau lihat produk, mau intimate sama produknya, datang ke sini, pembelian pemasangan, ke dealer yang udah ditunjuk ya mas, iya, jadi gini, kalau untuk pemasangan, kita bisa mengarahkan, tergantung di mana domisi customer itu berada, jadi kita bisa mendekatkan dealer nih, tergantung, misalnya customer tinggal di Jakarta Selatan nih, oh kita ada di luar Jakarta Selatan, atau di Jakarta Barat, kita juga ada, oke, di luar Jakarta pun juga ada ya mas? di luar Jakarta ada, kita tersebar di seluruh Indonesia sih mas, oke, mantap, lanjut mas, tadi nih HDZ, 2023, 2023 dipastikan akan ada lagi, siap, lalu apa lagi? lalu ini untuk yang DP series ya spekernya, DP series, DP 653, dan sebelumnya mungkin sudah pernah di review juga oleh SMM, ya sudah pernah, gitu, jadi di semua display ini kita menggunakan prosesor R600 mas, R600, oke, betul, jadi cuman perbedaannya adalah di speaker, terus subwoofer, subwoofer ini kita pakai 10 inch, ya kan, oh ini sudah paket nih mas? iya, kalau ini sudah pakai, sudah paket ya? oke, motifnya karbon kevlar nih, ya ini dia pakai karbon dia, oh karbon ini? iya betul, si FRP, carbon fiber reinforced power dia, wih, keren, wah desainnya keren ya, jadi ini satu paket gini, ini kan display-nya untuk Toyota RICE, ya Toyota RICE, yang direkomendasikan, ya berarti perangkatnya tadi terdiri dari apa aja mas? jadi ada speaker, terus ada prosesornya yang R600, sama ada power juga, power plate, kita menggunakan power dari brand lokal kita ya, iya, dari domination, lalu ada subwoofernya 10 inch, subwoofer 10 inch, oke, mas harga retailnya berapa nih paket ini, mulai berapa? nah kalau ini harga paketnya sekitar 30 jutaan mas, oh 30 jutaan, mulai 30 jutaan? mulai 30 jutaan, tapi belum termasuk instalasi ya, belum termasuk instalasi, karena kita disini sifatnya saja menjual barang saja, oke, instalasi di dealer yang ditunjukkan tadi ya, betul, dealer-dealer yang sudah bekerja sama dengan PT Odio Workshop, wah, tapi oke nih desainnya, bukan desainnya, materialnya tadi karbon ya, oke, DP 653, ingetin ya, nanti kita pasang di mobil kita, aduh, sorry nih mas, ini lagi berantakan mas, soalnya memang lagi ada acara gitu, ini lagi bazar ya, iya lagi bazar, jadi barangnya taruh dalam dulu, ini barangnya mau di-sale di depan nih, jadi begitu di depan habis, langsung taruh depan lagi ya, betul, kita ambil lagi, oh yang terakhir apa nih? nah yang ini kombinasi mas, kombinasi 3-way, jadi spekernya menggunakan SS65C, SS65C, featuring dengan 30MC, jadi mid-range, jadi ini hanya mid-range saja, ya kan kita kombin dengan SS65C, oke, paketnya ada apa aja tadi, subwoofer didapet? subwoofer juga sama, subwoofer menggunakan W10S4, prosesor juga? prosesor sama pakai R600, power juga ada tuh? power, kalau ini kebetulan powernya sama semua, kita pakai menggunakan power plate, oh yang tadi tuh, power yang tadi ya, yang tadi di depan, yang power plate bukan, kalau yang itu kan 450, yang power plate lebih kecil lagi sebenarnya, oh lebih kecil lagi? iya, oke, jadi ini tadi, kalau yang ini, harganya nih ya, saya bicara harga, ini sekitar, paketnya sekitar 25 jutaan mas, mulai 25 jutaan ya? iya, belum termasuk jasa instalasi? betul, oke, nah kalau, kualitas suaranya, outputnya seperti apa, bisa datang ke sini ya? bisa langsung datang, untuk dengarkan langsung, bisa didengarkan langsung, oke, ada lagi mas? nah kalau ini untuk, saya nih, wah ada saya di sini, pas banget ya, pas banget, nah kalau ini untuk, hertznya mas, hertz, hertz yang, saudaranya Audison ya, Itali ya? iya, oke, ini yang 165 ck dan cpk ya? kalau nggak salah, oh yang terbaru ya, terbaru di 2022 nih, oke, iya, paling itu aja sih mas, oh sama ini, iya, ini yang hertz, ini yang merin mas, boleh tunjukin? nah ini speaker yang merin, nah ini merin, dari hertz nih, kita, kita memang belum pernah review sih, tapi kalau di artikelnya, kami, soundandmachine.com, cari aja nih, tipe hertz, hertz marine ya, ini ya, jadi keunggulannya, kita udah pernah bahas, gitu, ini pernah dipasang di jet ski, waktu itu di salah satu dealer ya, di dealer, salah satu dealer, audio shop nggak? nah dan kemarin di, EMS, pemainan EMS nya pernah di demo kan ya, betul, benar-benar itu speaker, disiram air, betul, dan benar-benar tahan waduh, dan masih bertahan, gila, oke, nah, tadi di depan saya lihat itu tuh, ada banner yang apa, Harley Davidson, Harley Davidson, oh, kebetulan sudah terjual mas, so loud? iya, apa itu, vokal kan? vokal, dia HDK, cuma saya lupa tipenya mas, tipe HDK, kita pernah bahas di video sebelumnya, pemasangannya kita pernah review tuh, di Harley Davidson, tipe touring, yang memang, udah ada dudukan speaker dari sananya, jadi PNP ya? PNP, karena, standarnya, iya, tonton deh video kita sebelumnya, waduh, buka standarnya, udah, Harley Davidson tuh, ratusan juta, speaker nya kayak gini, diganti sama vokalnya itu, suaranya top banget, gitu, cek di video kita sebelumnya, cari sonen mesin, Harley Davidson, ada tuh, nah, jadi ini mas, yang tadi saya bilang nih, produk terbaru si Alpine, yang tadi saya bilang nih, bisa kompatibel dengan ini nih, spekernya, oh, yang HDZip, betul, nah, kalau yang Alpine Status ini, perbedaannya dengan F1 Status, Alpine Status ini, kita bisa beli satuan mas, oh, kalau tadi yang F1 Status yang kita bahas tadi, harus beli satu paket, betul, satu paket, seharga Innova Zenix, terbaru, oke, kalau yang Alpine Status ini, kita bisa pilih salah satu, mau head unit nya saja bisa, mau prosesor nya aja bisa, atau nanti mau spekernya aja bisa, oke, oh, perbedaannya itu ya, oke, eh, tapi barangnya nggak sama ya, dengan yang si F1 Status ya, eh, kalau barangnya sama atau tidak, ya pasti ada perbedaan, artinya, pasti ada perbedaan ya, iya, karena kan kalau yang Alpine, yang F1 Status itu kan dia sudah terintegrated mas, semuanya, terintegrated, antara prosesor, terus dengan, antara si head unit dengan si DAP nya, kalau ini kan head unit dia berdiri sendiri, stand alone, oh gitu, gitu, tapi, dia sudah sama-sama Hi-Res, contohnya sampling rate nya, yang ini lebih di bawahnya sih, F1 Status, oh, ada sedikit perbedaan lah ya, iya, sampling rate sih, sampling rate, apa tuh mas, sampling rate, jadi kalau misalnya Hi-Res, ke resolusi itu kan dia ada beberapa tingkatan, iya, ada yang, Hi-Res itu start dari 96 ya, kalau saya nggak salah ya, iya, kan kalau saya salah mau di koreksi, dari 96, terus ke 192, terus ada lagi yang 384 ya, kalau nggak salah, iya, nah, kalau yang Alpine E1 Status, itu udah yang paling tertinggi mas, yang ini 192, ini di bawahnya F1 Status, iya, oke, tapi sudah sama-sama Hi-Res, sama-sama Hi-Res, nah, jadi yang pengen merasakan kualitas keluaran suara seperti Alpine F1 Status, ini bisa jadi pilihan nih, betul, jadi konsepnya stay alone, betul, sementara di Evan Status, dari pabrikannya, konsepnya udah integrated, betul, tidak bisa terpisahkan, betul, gitu, oke, wah keren mas, ini pasti nanti yang di tahun 2023 ya, jadi, Prima Dona Mas, Prima Dona Alpine 2003, oke, emang belum masuk banyak mas? sudah masuk banyak, tapi sudah banyak juga yang ambil, waduh, bakal masuk lagi dong? iya, kita repeat order terus, karena memang, kebutuhan dari customer Indonesia, lumayan banyak mas, untuk yang, yang Hi-Res gini, banyak ya? waduh, nah, kawan Sound Machine, jangan sampai ketinggalan nih, makanya pantau terus ya, sosmednya mas, di Alpine apa, boleh disebutkan? boleh cek mas, di sosmed kita, di Alpine Indonesia, iya, di Instagram ya, nanti kita tulis di sini nih, oke, terus beberapa brandnya, atau variannya Alpine, udah pernah kami bahas nih, di Sound Machine ya, sama Mas Farul juga nih, beberapa juga dengan, rekan-rekan installer, udah pernah bahasnya, keunggulannya boleh dilihat-lihat, tapi ini, ada yang, lebih baru lagi, boleh ya mas, nanti ada kesempatan kita, kulik ya, yang terbaru ini ya, oke, gitu dulu mas Farul, makasih banyak ya mas, sama-sama mas Anto, semoga kita bisa, kolaborasi lagi ya, dan kayaknya kita, Sound Machine, sama Alpine, bakal, sering nih, bikin activity, di Blackstone Garat, Jakarta ini, oke, segitu dulu dari saya Om Anto, kalau, pengen tanya-tanya, boleh silahkan tulis di kolom komentar, ya nanti, akan kami bantu jawab, atau dari tim Alpine ya, akan bantu jawab, suka video ini, silahkan like, dan share sebanyak-banyaknya, ya, selalu ingat, subscribe channel kami, Sound & Machine, supaya, channel kami dapat, semakin berkembang, dan dapat terus, memberikan informasi, dan edukasi, seputar dunia otomotif, salam sehat selalu, dari saya Manto, sampai jumpa di video selanjutnya, . TAN文ik, Mそうそう Yelle Mankak, e här terdeeba, seselamat, TNosin drog могут, yelah teman sotip co ок всем, mbak su email, mas os told mel О gym em성, dan saham teman sotip coba, tonton R une板 teman sotip coba, sotip coba. Terima kasih.